Intro Assalamualaikum pemirsa Oke untuk video kali ini Saya kedatangan servisan STB metrik Apple HD Merah Ini katanya Baru beli beberapa bulan ya Sekitar 1 bulan lebih Dan ternyata Sudah mati total Ini masih segel Ini di depannya juga plastiknya belum dilepas Dan pada video kali ini Saya akan coba Servis tanpa membuka casingnya Kita tidak akan membuka Tutupnya dulu Dan tidak akan merusak segelnya dulu Ini sekalian mengecek Bagian mana yang rusak Nanti kita akan menggunakan Cara kita masukkan Tegangan 5V Ke USB port ini ya Ini adalah port USB nya Ini karena disini Masih utuh Kita lewat belakang saja Sebenarnya sama saja untuk belakang dan depan Karena untuk power supply utama dari STB metrik ini Ini adalah 5V dan itu terhubung ke USB port nya ya Jadi untuk mengecek apakah bagian power supply nya yang rusak atau mesin STB nya Cukup kita gunakan Cukup kita gunakan USB seperti ini Nanti kita colokin di port USB Dan saya menggunakan MBR ini Atau bisa juga dengan menggunakan adapter ya Saya tune di 5,1V Untuk ampere nya saya gedein Oke kita tes dulu ya Kita colokin STB nya Apakah benar mati total Sudah kita colokin Dan ini mati total ya Sekalian kita hubungkan ke TV nya Kita kasih antena juga Tidak ada reaksi sama sekali Untuk STB nya memang mati total Oke kita cabut dulu stackernya Dan selanjutnya langsung kita gunakan USB ini Dengan tegangan 5,1V dari adapter atau power supply saya ini Dan ada juga yang menggunakan charger HP Karena sama-sama 5V ya Untuk tegangan kerja nya Namun untuk menggunakan charger HP Saya kira tidak efektif Dan tidak saya anjurkan Karena tidak semua charger HP memiliki kualitas yang bagus Karena saya sudah sering mencobanya Saya coba di metrik Kebanyakan cuma boot saja Meskipun hidup tapi cuma boot Karena ampere nya kurang Namun jika kita gunakan adapter yang sudah valid Atau tegangannya sudah stabil dan kuat Maka akan langsung hidup Oke kita colokin langsung Dan kita lihat boot Oke langsung tampil metrik Dan sepertinya untuk mesinnya ini tidak masalah ya Yang rusak bisa dipastikan adalah Area power supply 5V nya Oke demikian caranya Untuk servis STB metrik Apple HD dan lainnya Yang kondisinya mati total Setelah kita colokin dengan jack USB Bisa hidup Ini berarti bagian power supply nya yang bisa dipastikan rusak Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh